Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano Kali ini gue mau ngajak teman-teman semua ngobrolin soal Vespa Excel Langsung dengan pedagang Vespa Excel Dengan Bang Beloh ya, apa kabar Bang Beloh? Di Bang Bezos ya? Bang Bezos Ini Bang Beloh ini dari manual scooter ya? Iya bener ya, manual scooter IG-nya manual scooter ya Bang ya? Manual scooter Manual scooter Langsung aja nih Bang Ini kita mau tanya tentang Vespa Excel Gue kan gini nih Bang Di video gue tuh sebelum-sebelumnya Mungkin temen-temen juga udah tau Yang belum tau boleh langsung sambil disimak nih ya Itu kan gue menyarankan ini buat pemula Ya jangan pada baper nih yang anak Excel Maksudnya gini, Excel itu kan mudah perawatannya Ya nggak? Nggak pakai platina yang lebih simpel Nggak geser-geser, nggak ngetok-ngetok gitu kan? Dan juga lo nggak nyelah juga Bang Nah, bisa ternyata penyeket Tangan nggak kapalan, kaki nggak sekelan ya kan? Nah, gue mau langsung tanya-tanya nih ke Bang Beloh nih Lo sebagai pedagang lah ya Gue anggap langsung aja deh PDG, Vespa Excel Gimana sih Bang, apa Vespa Excel ini? Kalau menurut lo nih sebagai pedagang ini Kenapa lo ngambil Vespa Excel gitu milih Vespa Excel? Kebanyakan orang sih Satu Dia lebih Enak Bang Dari tenaga juga kan Lebih ringan Kedua, nggak ribet buat perawatannya Tuh Bener karena gue bilang juga berapa Kagak ribet ya Iya Gitu Terus kalau ini Bang Apa namanya Range harga Bang Dari mulai yang kinclong Yang cakep banget lah Sampai yang standar Apa yang paling termurah tuh kisar harganya Ini langsung sebutin aja Nggak apa-apa Bang Kalau di konten anemob PR-PRan aja Relatif sih Bang ya? Iya, relatif tuh berapa Bang Tergantung kondisi memang ya Kondisi bodi Tingkat korsi nilai Iya Dari cat Banyakan sih bodi ya Bang Yang diutamain tuh Yang paling bagus berapa Bang? Aduh Bang Masalah bodi apa surat nih Bang Yang diutamakan Bang Surat bodi sih Iya surat sama bodi Berapa? Yang paling kihuy Paling kihuy deh Paling top jual tuh berapa tuh Kalau buat estimasi sih Nggak jelas juga ya Harga Vespa sekarang Bang Tergantung orangnya nih Nampai 20 enggak? Kira-kira nih Excel Bisa lebih Bisa lebih ya Tuh Excel Ternyata mahal juga ya Maksudnya ya Walaupun mahal murah relatif Tapi gini-gini Mahal murah itu relatif Tapi Ada harganya tetep Iya kan berarti Nyampe tuh 20 nyampe ya Bisa lebih Bisa lebih ya Lo jual Lo jual Nah karena gue nanya gini Biar lo enggak kegok gitu ya Lo sampai jual Excel Paling mahal berapa? Sampai 35 juta Sampai 35 juta Bener kan gue bilang Excel bakal mahal PX Series bakal mahal Nah kalau gue udah tanya Yang paling mahal Paling murah berapa? Lo jual Dengan kondisi yang gini lah Seadanya ya Seadanya pokoknya Jangan minta lebih Seadanya paling minim banget 5 juta 5 juta jalan Motor jalan Cuma Surat biasanya Permasalahan Surat sama bodi Sebelah gitu ya Entah gak ada surat Biasanya kalau gak ada surat MP Emang buat Sperpat Biasanya kita Kanibalan Kanibalan Oh gitu ya 5 juta masih bisa lah ya Masih bisa dapet Surat sebelah lah 5 juta masih dapet Tenang teman-teman Masih ada Berarti kalau gue boleh Ini Kalau boleh gue ambil Tengah Berarti mungkin Kalau kita punya budget 10 jutaan Masih bisa Masih bisa dapet Masih bisa dapet Nah gue pengen tau nih Sekarang kan nih Yang gue liat nih Demandnya nih Pasarnya nih Itu kan Plat-plat luar nih Masuk ke sini Itu gimana tuh Kendalanya bagaimana Apa Emang disono murah Terus lo masuk ke sini Apa gimana Harga sih udah sama aja Harga udah sama Berhubung kita juga Butuh barang Untuk Buat Sperpat juga Harga sih Tetap kita Ambil Biar bisa jual disini juga Untung-untung 100-200 kan Yang penting Ada dagangan terus Bener-bener Lancar Terus gini bang Kalau dari Pespa Excel ini Kira-kira Yang bisa Dipakai Atau Disubstitusi Bahasanya Bisa dipakai Buat semua Super Atau ke Sprint Itu Apanya sih bang Yang bisa dikanibalin Dari Pespa Excel ini Khususnya Permesinan Permesinan Sprint Kayak gitu Biasanya ngambil Karbulator Karbu Itu karbunya Apa tuh bang Bedanya Perbedaan Ukurannya Ukurannya Berapa tuh bang 20-20 Itu bisa ya bang Buat masuk ke Super Atau Sprint Bisa masuk Dalam gak bikin boros Tergantung settingan Tergantung settingan Berarti bisa ya Apalagi tuh Selain karburator Kan yang gue tau nih Excel itu Termasuk Salah satu Pespa yang dermawan Jadi apa Karburator Karburator ya Teman-teman Blok Blok Head Blok Pengapian set Blok Pengapian set Oh jadi yang mau Rubah-rubah nih Yang punya Super Atau Sprint Yang mau rubah-rubah Jadi CD bisa tuh Bisa Itu pun yang Tergantung tahun ya Kalau buat Super Atau Sprint Jadi yang gimana Yang bisa untuk Ganti pengapian set Kalau Super Atau Sprint Kan adanya Di tahun 77 Akhir Kekas gede Oh yang As gede Berarti yang as gede Bisa ya Langsung pelakin Apa ada yang dimodip lagi Pasti ada yang dimodip lagi Ada yang dimodip ya Tapi bengkel udah ngerti lah ya Ya udah pasti Udah ngerti semua Berarti udah satu set tuh ya Udah ngeset itu Magnet Sepul CDI Koil Berapa tuh bang Kira-kira Sumpah aman nih ada Pemisat penonton gue nih Pengen mau ganti Itu berapa tuh bang Estimasi 1.350.000 Pengapian set 1.350.000 1.350.000 Lo siapin Satu setengah lah Kan buat kopinya Rokok Yang gak Amor mandir Satu setengah Lo siapin Lo udah Gak perlu ketok-ketok latina lagi Udah cihul Iya kan Itu Bener-bener Ini ada bang Bezos ya Halo bang Bezos gimana nih Siap bang Ini anak Excel juga nih Kita sebenarnya Bukan anak Excel Anak emak Sebenarnya kita masuk apa aja bang Masuk apa aja ya Bukan gak cuman Vespa antusias aja Semua ya Sembarang Semua bang Semua ya Yang penting persaudaraannya Persaudaraan Bener-bener Nah Saya pengen naik juga nih Sama bang Eman ya Iya Iya Bang Eman ini Saya lihat Subscribernya Banyak juga nih Ya lumayan lah bang Ini Apa sih yang Apa maksudnya Main apa sih nih Bang Eman ini Ini apa Jadi gue yang ditanya Ini Sekarangnya bagaimana udah nanya nih bang Belo Sekarangnya nanya balik Tapi tegur-tegur Gue belum Tentu sebentar Satu lagi nih Gue pengen nanya Sama bang Belo Ini kalau temen-temen mau ngubungin bang Belo nih Kemana bang Ada instagramnya Biar temen-temen bisa langsung aja Langsung cek di IG Manual Scooter Manual Scooter Tapi gak cuman Excel aja kan bang Ada yang lain-lain Ada yang lain-lain ya Pokoknya harga mah Goyang ya Harga mah Harga santuy Harga santuy Itu temen-temen Yang Mungkin yang pengen main Excel FxR Khususnya si Excel Khususnya Excel kan pernah di video gue sebelumnya tuh Yang buat yang baru nonton Itu sempet Kita sempet kesana Kan libat tuh Excel mu Jajar-jajaran loh Ngaprak ya kan disono Hah? Ya gak ngaprak Jadi kayak timbal balik kita main kesini ya Iya Ini kunjungan Ini kunjungan balasan Ini kunjungan balasan Oke dah Pokoknya temen-temen yang mau Perekselan duniawi Langsung aja ya Kepoin instagramnya Ini tadi gimana bang Biso? Gue kegok gue ditanya abis Aduh Kayak kender gue ini Lihat-lihat Apa namanya Youtube Bang Eman Udah luar biasa nih Saya lihat nih Tapi saya pengen tanya Ini bang Eman ini sebenarnya main apa sih? Aduh main apa ya Saya juga sembarang sih Cuman memang ini saya baru Baru tiga bulan ini Saya belajar nih Belajar main Vespa lagi Sama Bang Belo nih Iya Cari pengalaman lah Dari Bang Belo nih Ya kan Bang Belo udah Ini tujuan Bang Eman ini apa sih? Ada sepeda Ada Pespa Ada barang-barang ngantik juga Sebenernya sih gini Ini Saya itu orangnya homie Homie apa ya? Homie Bahasa ininya ya Maksudnya saya seneng dirumah orangnya Jadi seneng dirumah Jadi biar gak kelayaban Biar gak kemana-mana Ya saya seneng nongkrongnya Dinongkrong dirumah gitu Nongkrong dirumah Ngopi Ngerokok Santuy Disini sambil Ngeliat-ngeliat sih Bang Jadi ngeliat kelangenan Kelangenan lah apa? Bahasa ini ya kelangenan ya Memori masa lalu gitu Iya kan Karena kan kita gak bisa Bikin apa namanya Bikin mesin waktu Gue gak bisa Jadi yang bisa mengembalikan Ingatan gue Karena masa lalu ya Barang-barang Lawas ini Barang-barang jadul Rongsokan sih Bang Gitu Ini Maksudnya Barang rongsokan ini Bang Eman Punya Maksudnya Hunting Hunting Barang apa Iya Jadi Hunting juga Emang Ini gak Enggak 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 Langsung Begini Bang Udah lama juga Bang Ini Dari 2000an lah Tahun 2000an Tahun 2000an Tahun 2000an Tahun 2000an Tahun yang Seneng aja sih Seneng Gitu Kalau buat dinominalin Barang begini Udah hampir berat Ngeluarin duit Bang Gak pernah ngitungin ya Gak pernah Kan kita gak langsung Beli berat gitu Jadi belinya yang Lagian kita kan belinya Yang murah-murah Gitu kan Belinya yang murah-murah Kita main Terus temen kadang-kadang Ada yang di garasinya Udah gak kepake Udah dirawatin aja Gitu Jadi udah kita Rawatin Gitu Ya Syukur-syukur ada yang Bisa dibeli Jadi kita puter-puter lagi Gitu Gak pernah ngitungin sih Gak pernah ngitungin Barang ada disini Gak pernah dihitungin Gitu Barang-bareng luar biasa juga Bang Eman yang bisa lihat Enggak lah Biasa aja Gitu Tapi Kalau Ada gak buat Penonton Atau temen-temen Biar seperti Apa sih Bang Eman ini Gimana caranya Gitu Mau ngumpulin Apa mau Apa Konten Apa Apa nih Ngumpulin barang-barang Gimana caranya Bagaimana Gampang sih Sekarang kan Eranya Medsos Ya semua Udah ada disitu Udah ada tinggal browsing Aja cari grupnya Untuk barang-barang Jadulan Untuk barang-barang Yang agak Antik gitu lah ya Itu bisa browsing Di grupnya Bisa Bisa jual beli barang Jadul Ada komunitasnya juga Untuk sepeda juga ada Jual Apa Jual belinya Mau lowrider Mau onter Itu ada Apalagi Pespa kan Kalau Pespa kan kebetulan Bang Eman salah satu adminnya ya Admin apa bang? Jual beli Pespa Jakarta Barat Jual beli Pespa Jakarta Barat Ini adminnya nih Hehehe Ternyata dia Iya ternyata Iya kan Jadi ini dulu nih Sekarang kan udah Ini udah Apa namanya Married nih ya Kayaknya Menjualnya lebih gencar kayaknya ya Alhamdulillah bang Gila ya Bongkar-bongkar toko Mas ini temen-temen nih Bongkar-bongkar toko Sperpat-sperpat juga Selain Gue lupa ngasih tau Dia selain unit Pespa Excel Sperpat-sperpat juga nih Bang Blo ya Sedikit bang Itu kalo kayak gitu Gue balik Tadi kan lu tanya gue nih Lalu itu Lu kalo gitu-gitu Hunting Informasi dari mana sih biasanya? Kalo buat informasi sih Ada sebagian temen Ngasih tau Yang ngasih tau Nah disitu Paling kita atur jadwal Bisa kunjungan ke tokonya kapan Baru dah Iya Tapi kita gak perlu tau Tokonya dimana Kan kadang-kadang Ada yang ngehebang Lu belinya dimana Lu gak usah tanya Kita ngambilnya dimana Lu belinya ke kita Teribat dari kita Teribat dari kita Teribat dari kita Kelur Gue mau komisi aja Gitu Gicuan ya? Iya, gimana Jadi saya mau nanya Bang Bolo nih Dari kapan Bang Bolo jual beli Pespa ini? Waktu lulus SMP SMP juga ya? Lo langsung jualan perpat Pespa tuh? Enggak Bang, perlahan Bang Sekarang kita gede aja kan dari kecil dulu Oh iya iya Ngerintis sih, yang lama itu ngerintis ya Bang Ngerintisnya Prosesnya Kalau udah dapet semua itu kan kita buat pelajaran juga Jadi Udah ada link sono kesini Jadi enak, kita banyak temen juga Suka ngabarin juga kan Bang Ada motor ini, mau enggak Oh yaudah, paling kirim Itu kan buat luar-luar daerah Tapi kenapa Pespa sih? Kenapa lo ininya Pespa gitu? Emang demennya di Pespa Demennya di Pespa ya Mas Mat Ya lebih juga ya Kalau buat dulu demen Pespa itu Ulang tahun saya yang ke-18 Bang Oh lu ulang tahun juga lho ya? Ulang tahun juga Itu saya mau dibeliin motor baru Ke dealer Sama nyokap di rumah Saya nggak mau nih Nggak mau, saya minta Pespa Waktu itu saya beli Pespa paling Dibilang murah nggak tau mahal Bang ya 300 ribu Saya beli Pespa Tahun berapa tuh? Lupa juga Bang Tahunnya Bang Pokoknya 300 ribu Pespa tuh? Itu cat baru Bang Cat baru semua udah tinggal di Tidak Berhubung kesini kesininya Jual tuh Pespa Dari situ saya demen Jual Pespa Super apa-apa Pespa nya? Dulu dapet bajai super Bajai super Dari situ Jual mau ganti Pespa Untung 50 ribu itu seneng banget Bang Girang bener ya Girang banget dah Duit nyokap Saya balikin nih Tanya Pespa nya kemana? Dijual Yudah dibalikin lagi Akhirnya kali kasih duitnya ke saya lagi Yudah beliin lagi motor Dapet lagi Pespa nih Harga 400 ribu Saya nambahin 50 ribu Ya nggak bagus lagi Naik kelas Bang Naik kelas Akhirnya disitu saya pakai Jual lagi Bang Untung lagi Dari situlah Jikal bakal ya Jikal bakal ya Dasarnya Tarat nih Lo kalau main nih ke manual scooter Itu Garasinya tuh Depan rumah udah penuh semua tuh Sama XL Nah gue nggak khawatir Sekarang udah nggak XL aja Sekarang udah banyak Ada small frame Ada super original Minil Ada seprin Ada Ada Serah Serah Tapi lumayan Ini sih dapur sebenernya Tapi maksudnya Lumayan Gue Sebenernya sih Buat temen-temen gitu ya Apapun sebenernya sih Enjol Bener-bener Bener-bener Apalagi di Masa pandemi gini Nggak ada pengaruh Nggak ada pengaruh Nggak ada pengaruh Nggak ada pengaruhnya Nggak ada pengaruhnya Nggak ada pengaruhnya Malah tambah mahal aja Malah tambah mahal Iya Iya Nah Ke depan gimana Harapan lu Apa sih Ada customer Nge-pon Apa nih Harapan nih Ke depan Kalau Di pervespaan ini Yang harganya Konon katanya Semakin Naik down Kayak ulet Itu juga Masih Ini nih bang Emang bener sih Makin ke depan Makin mahal harga Emang nggak bener Boong bang ya Kalau emang dapat murah Anggap lagi hoki Dia rezekinya Tapi ada Cuman Susah Susah Ada beberapa juga kan Gue dapat murah nih Itu rezekinya dia Apa emang dia Hunting Ya kan Kalau hunting-huntingnya Model-model sendiri Wah Kadang ada aja bang Yang harga dapat pespa Harga 500 ribu Begitu bang Masih ada tuh udah susah ya Iya Nah Gue mau tanya nih Soalnya Biasanya mah gini nih Pedagang pespa Malah biasanya Hariannya Malah biasanya Malah mau pakai Matic nih Biasanya Matic Jepang Ini gue mau tanya nih Dari Pampisos dulu Lu pake apa bang Gue sekarang pake Matic Gue pake Matic Gue mau pake Matic apa bang Sebut merek aja nggak apa-apa Pake Matic Scoopy bang Scoopy Ya kan kalo lu Ini apa lu Jawab jujur aja Pake Honda Anglik Dara Honda Itu Kan Sewe kan Dengan Dia Liatnya pake itu Padahal Mas Fespanya banyak Gitu Gitu bang Jadi ya Begitu temen-temen Buat Lu Ini sih Sekalian promosi Sekalian promosi juga ya Sekalian promosi juga Sekalian Ya memang Excel ya Begitu ya Excel itu memang Motor Fespadermawan Kalo menurut gue mah Kalo zaman dulu tuh Setangnya lu pernah inget nggak Dulu setangnya dipake Racingan kan Tangkepan atasnya Dicopot Tangkepan bawahnya Dicopot Yang tinggal besinya doang Terus ditekuk kan Panasin ditekuk Jadi model begini tuh Mungkin temen-temen pernah ngalamin Comment deh di bawah Ya kan Bagaimana juga pasti pernah ngerasain Motor tahun tua setangnya ditekuk Kagak kalo gue Menjualin aja Bagian penjualan kita Marketing Pasti pernah ngerasain Motor tahun tua Setangnya ditekuk Terusnya di racing-racing Yaudah Begitu ajalah Gak usah kepanjakan Obrolan kita Ya kan Nanti temen-temen pada Eh Eh Jendul lagi Ini Obrolan santai Kami Obrolan santai gue Mbak Beloh Bang Bezos Di Rasti Garasi Kalo ada yang pengen ditanyain, lo komen aja di bawah pengen nanya apa pengen nanya per-excelan ya kan, boleh silahkan ntar gue sampein ke bang atau mau langsung ke instagramnya DM, go head manual scooter manual scooter kalau bang bisnis apa instagram? barang jadul 13 sisinya apa tuh? proses buat ngepes pa aja sih, barang-barang antik juga barang-barang jadul, barang-barang antik tuh yang pengen nyari jual juga bang ya? jual juga bang? jual juga tuh, langsung aja tuh ke instagramnya kepoin dah ya kan? dari gue itu aja kalau kalian suka sama tayangan ini kasih tombol jempolnya yang mau komen-komen yang belum subscribe, buru anda subscribe tombol loncengnya jangan lupa di jegugin aja ya kan? jegugin aja siap-siap dengan gue Yaman Vigano dengan saya vlog, dengan saya Vyjos sampai jumpa lagi di episode video berikutnya thank you sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih